Kira-kira apa itu lanjut usia? Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2004, lanjut usia didefinisikan sebagai seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Oke, selanjutnya, klasifikasi lanjut usia. Lansia dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama berdasarkan WHO atau World Health Organization. Lansia diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama ada usia lanjut atau elderly, mencakup usia 60-74 tahun. Lalu ada lansia tua atau old, yaitu mencakup usia 75-90 tahun. Yang terakhir ada lansia sangat tua atau very old, yaitu lebih dari 90 tahun. Kemudian yang kedua ada klasifikasi berdasarkan Kemenkes RI. Yang pertama ada pralanjut usia, yaitu usia 45-59 tahun. Ada lanjut usia, yaitu 60-69 tahun. Dan yang terakhir, lanjut usia resiko tinggi, yaitu usia lebih dari sama dengan 70 tahun. Atau lansia dengan usia lebih dari sama dengan 60 tahun tetapi memiliki masalah kesehatan. Proses penuaan akan berdambah pada berbagai aspek kehidupan, baik itu sosial, ekonomi, maupun kesehatan. Apabila ditinjau dari aspek kesehatan, seiring dengan bertambahnya usia, maka lansia lebih rentan terhadap berbagai keluhan. Keluhan yang sering terjadi pada lansia salah satunya adalah konstipasi. Nah, apa itu konstipasi? Konstipasi adalah gengguan pada saluran pencernaan di mana penderita mengalami kesulitan untuk mengeluarkan sisa-sisa pencernaan atau fesis. Karena fesisnya itu keras dan ketika akan mengeluarkannya membutuhkan tenaga yang kuat. Diperkirakan, sekitar 30-40% orang berusia di atas 60 tahun mengalami konstipasi. Sementara itu, pada studi literatur yang lain disebutkan bahwa rata-rata konstipasi pada orang dewasa itu sebesar 16% di seluruh dunia. Nilainya bervariasi antara 0,7% dan 79%, di mana rata-rata dari 33,5% merupakan lansia berumur 60-110 tahun. Gejala umum konstipasi yang sering terjadi diantaranya adalah Buang air besar, frekuensinya kurang dari 3 kali dalam seminggu. Lalu perut terasa tidak nyaman, atau perut juga terasa kembung dan juga terkadang mulas. Lalu rasa nyeri saat buang air besar akibat dari fesis yang mengeras. Dan juga yang terakhir, perlu mengejan secara berlebihan ketika buang air besar, atau istilah lainnya, ngeden. Konstipasi pada lansia disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama adalah kurang asupan serat, yang mana serat sangat berfungsi dalam melancarkan pencernaan. Lalu kurangnya minum air putih sehingga fesis lebih keras, dan juga kurang aktivitas fisik serta usia, di mana usia semakin tua maka semakin beresiko untuk mengalami konstipasi. Lalu ada stres dan depresi yang berpengaruh terhadap pencernaan, lalu ada suka konsumsi kopi dan teh, dan juga ada pengaruh obat-obatan seperti analgetik, antasida, dan lain-lain. Lalu ada kebiasaan BAB yang buruk, seperti suka menunda BAB ketika sudah waktunya. Sebagai tambahan, dari segi ilmiah, konstipasi pada lansia berbeda dengan konstipasi pada usia muda. Sebagian besar problem konstipasi pada lansia berhubungan dengan penurunan totalitas kolon yang terbatas ke anorekturo, yaitu berupa kegagalan relaksasi otot-otot di dasar pinggul selama proses infekasi, ya ini sangat berhubungan dengan usia lansia itu sendiri. Selanjutnya yaitu cara menjaga dan mengatasi konstipasi pada lansia. Yang pertama dengan meningkatkan asupan serat. Kebutuhan serat bagi lansia sebesar 20-30 gram per hari atau 4-5 porsi sehari. Serat dapat dipenuhi dari sayuran, buah-buahan, serelia, dan kacang-kacangan. Yang kedua yaitu meningkatkan asupan cairan. Kebutuhan cairan pada lansia sekitar 1-1,5 liter per hari atau 16 per hari. Yang ketiga yaitu meningkatkan aktivitas fisik. Aktifitas fisik yang sesuai untuk lansia antara lain berjalan kaki, senam, yoga, lari ringan, peregangan kaki dan tangan, serta berkebun. Bagi lansia, aktivitas fisik dapat dilakukan 4-6 kali per minggu selama 20-25 menit atau dapat disesuaikan dengan keadaan masing-masing lansia. Yang keempat yaitu tidak menahan buang air pisar. Karena apabila sering menahan buang air pisar, maka fasus yang seharusnya keluar akan menumpuk di usus besar dan menjadi lebih keras, sehingga akan lebih susah untuk dikeluarkan. Yang kelima yaitu mengubah posisi saat defekasi. Posisi terbaik saat defekasi yaitu posisi jongkok. Namun, apabila lansia swing melakukan posisi jongkok, maka dapat dilakukan posisi setengah jongkok atau semi-squatting, yaitu dengan cara duduk di toilet dengan posisi badan agak membungkuk dan kaki menginjak pejakan atau kursi. Makanan yang dianjurkan untuk lansia dengan konstipasi. Nah, makanan yang dianjurkan yaitu makanan yang kaya akan serat. Dari kelompok sayuran seperti daun singkong, daun pepaya, kacang panjang, brokoli, buncis, dan juga putreng. Kemudian, dari karbohidrat, makanan yang kaya akan serat, yaitu seperti beras tumbuk, beras merah, havermuth, oat, dan juga roti gandum. Dari kelompok protein abati, dapat mengonsumsi kacang-kacangan dan juga hasil olahannya, seperti tahu, tempe, dan juga susu kedelai. Kemudian, dari kelompok buah yang kaya akan serat, yaitu ada buah nanas, pisang, salak, dan buah-buahan yang dimakan dengan kulitnya, seperti apel dan juga pir. Nah, jika tadi kita sudah membahas tentang makanan yang dianjurkan, sekarang kita akan membahas makanan yang tidak dianjurkan untuk lansia dengan konstipasi. Nah, makanan seperti apa sih? Yaitu, makanan yang tinggi akan kalsium, tinggi lemak, dan juga tinggi gula, seperti gorengan, fast food, susu sapi, keju, ikan asin, coklat, dan lainnya. Selanjutnya, merupakan komplikasi konstipasi pada lansia. Konstipasi pada lansia ini jarang menimbulkan komplikasi, kecuali konstipasi tersebut berangsung dalam jangka panjang atau bersifat kronis. Konstipasi kronis merupakan konstipasi yang semakin memburuk, karena tidak segera ditangani. Beberapa komplikasi yang dapat disebabkan oleh konstipasi adalah hemoroid atau wasir atau ambeyan, dan juga gangguan sistem gastro-istesinal seperti mual, muntah, dan juga perut kembung. Ambeyan atau wasir merupakan gengguan yang terjadi ketika pembuluh darah balik atau vena di daerah bibir anus membengkak atau meradang, sehingga dapat menyebabkan hambatan pada aliran darah dari pembuluh darah vena. Kejala dari ambeyan antara lain muncul rasa sakit ketika BAB, muncul daging dari dalam anus, terjadi pengebekakan di sekitar bibir anus yang disertai dengan rasa getal. Tak jarang juga penderita ambeyan BAB disertai dengan darah. Ambeyan ini dibagi menjadi dua, yaitu hemoroid internal dan juga hemoroid eksternal. Selain wasir, komplikasi yang dapat terjadi pada lansia yang mengalami konstipasi adalah gangguan sistem gastro-istesinal seperti mual, muntah, dan juga perut kembung. Keadaan tersebut dapat menyebabkan kurangnya nafsu makan pada lansia karena mereka merasa perutnya sudah penuh dan merasa mual ketika diberi makanan. Adanya gangguan sistem gastro-istesinal tersebut dapat menyebabkan lansia mengalami kecemasan dan dapat dipul kepanikan akibat kondisinya yang dirasa tidak normal dan merasa kurang nyaman. Sudah disampaikan informasi terkait konstipasi yang terjadi pada lanjut usia. Jangan pernah mengabaikan lanjut usia bagaimanapun keadaannya. Harapannya informasi ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam keluarga dan rumah tangga yang terdapat lanjut usia di dalamnya. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!